subhanallah ini udah kayak jalanan Tamiya guys mau sholat aja di sekat-sekat gini udah kayak jalan Tamiya udah tuh kacau nih mampir cuman ya gue selot udah kayak di Tamiya tapi itu mati mah mati aja kali walaupun di dalam bunker besi juga takut amat sama kopek subhanallah Nah itulah tadi videonya saudaraku terkait kegiatan di masjid ya di sekat paket triplek Nah sebelum lanjut silakan sahabatku yang belum subscribe silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini kejadiannya kayaknya sepertinya ada di Medan ya kayaknya di Medan ini tapi saya juga belum tahu ini videonya kapan yang jelas ini masa pandemi kopi 19 jadi kalau kita lihat videonya itu di sekat-sekat pakai triplek ya pakai triplek Hai nah artinya disini kalau saya melihatnya ini dari positifnya ya ini adalah salah satu ikhtiar kita upaya kita untuk Oh ya memutus Oh penyebaran kopi 19 Hai tapi saya tidak tahu kapan kejadiannya video ini kemudian dikaitkan dengan berita beberapa waktu lalu waktu Hai hari Jumat ya Nah ada dari kementerian agama itu Hai supaya jaga jarak jika di masjid jadi dikurangnya dan ada juga beberapa masjid tidak melaksanakan Jumat Jumat karena Oh mengarahnya lagi Omikron Hai itu di masjid ya di masjid tempat ibadah Hai namun kalau saya mendengar dari hai oh pemerintah baik itu dari Pak Luhu tata juga kemarin Kapolda ya jadi kita ini sepertinya harus membiasakan Hai berada beradaptasi ya beradaptasi dengan kofit dengan virus jadi bahkan kita boleh ke Oh pasar ya berarti kan ramai di tempat keramaian di pasar Hai nah bahkan yang viral pada saat imlek di Bandung Oh ya kalau nggak salah di Bandung beberapa waktu lalu itu orang acara imlek desak-desakan Hai lagi terlihat lagi Pak Jokowi selaku presiden waktu itu juga kunjungan ke Sumatera Utara berdosak-dosakan Hai artinya tempat-tempat umum sekarang kayaknya nih sudah mulai dikondorkan ya dilarang Hai tapi yang heran ditempat ibadah sepertian diumumkan beberapa waktu lalu ya kalau hari Jumat itu kayak di istiqlal di istiqlal itu sangat-sangat dibuatasi ya Hai nah hal-hal yang seperti ini belum ada dari pemerintah mengatakan silakan yang beribadah di musjid seperti biasa ya berjamaah seperti biasa ini belum ada dari pemerintah ya terkait masalah acara menghadapi penyebaran kopit ini khususnya Omikron Hai yang ada yang sering kita dengar ya seakan-akan diperbolehkan ada kerumunan buat acara ya boleh Hai nah kalau saya padahal Hai tempat ibadah ini kan kalau kita berjamaah disitu orang bisa berdoa sama-sama agar kita semua terhindar dari marah bahaya dari penyakit Hai sehingga banyak yang mempertanyakan pro kontra terkait daripada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hai terkait masalah kofit ya mengatasi kofit Hai ada juga yang bilang yang sudah dipaksing mungkin satu kali dua kali atau mungkin sudah diboster boleh ya boleh kegiatan ke pasar ke mall dan sebagainya dengan syarab menggunakan masker Hai nah walaupun demikian kalau saya melihat yang pakai triplek ini ya mungkin inilah salah satu bentuk ikhtiarnya karena baru juga saya lihat video ini viral Hai entah kapan ini ya tapi kalau dilihat bahasa-bahasanya kayaknya dari di Medan ya cuma waktunya saya tidak tahu ya semoga ke depan kita bisa melewati semua ya krisis virus ini wabak ini dan bisa kembali normal dan jika memang pemerintah mau hidup normal beradaptasi dengan virus ini jangan bukan hanya eh orang dikasih jalan untuk ke pasar yang tidak ada pembatasan orang ke pasar tidak ada pembatasan ke tempat-tempat bahkan ada tempat hiburan apa tempat kayak para wisata gitu ya dan lain-lainnya tapi belum ada arahan untuk boleh ke masjid nah ini bertentangan dengan Hai apa yang disampaikan menteri agama ya dibatasi kegiatan berjamaah di masjid Hai tapi di sisi lain Hai di tempat-tempat kayak mall yang acara dulu yang di Bandung tuh yang viral boleh bahkan hanya di denda 500.000 ya kam viral itu hanya di denda 500.000 Nah tapi kalau tukang baksa di denda 5 juta inilah yang membuat bingung rakyat terkait masalah hukum terkait masalah keadilan ya jadi silahkan di lihat lihat ini videonya apa tanggapannya kira-kira nih ya baik dari pemerintah baik dari sahabatku semuanya tentang perlakuan PPKM atau mungkin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat lainnya Nah kalau ini yang pakai triplek ini kalau kita lihat Hai kalau saya lihatnya ini bagus juga ini ya lurus jadi kayak masuk ke lorong-lorong begitu ya kayak masuk ke lorong-lorong jadi kalau untung nggak terlalu tinggi tripleknya ini ya ini hanya setinggi paha jadi orang masih bisa melintas melangkah Hai ya Hai bagaimana kalau dia tingginya sampai Hai I 180 Hai Wah itu nggak bisa bakul lihat itu yang kanan sama yang di kiri ya kan terus yang di yang didepang karena berbanjar kalau udah selesai sholat nanti lewat mana kayaknya itu ya mungkin lewat pinggir-pinggirnya itu ya eh apa Hai triplek itu Oh ya sekali lagi kawan semoga kita bisa lalui semua kopi Omicron ini karena hampir tiap hari orang terpapar dengan varian baru yaitu Omicron ya belum lagi ada yang berpulang kemarin itu salah seorang siapa namanya itu Jack Lapinka itu ya Hai ah kemarin malam itu berpulang meninggal karena kovid Hai ya kan lagi rame lagi nih sekarang oke di ajak kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka hai hai